Sudara untuk memastikan ketersediaan minyak goreng di kota Banda Aceh dan Aceh Besar menjelang bulan suci Ramadhan, Kapolda Aceh melakukan sidak kedua lokasi gudang distributor minyak goreng yang ada di Banda Aceh dan Aceh Besar. Karena sebelumnya, minyak goreng di Aceh sempat langka di pasaran. Dari dua lokasi gudang distributor minyak goreng curah dan kemasan di Banda Aceh dan Aceh Besar, sejak beberapa pekan lalu pasokannya mulai normal dan dipirkerakan cukup untuk kebutuhan warga menyambut bulan suci Ramadhan mendatang. Sidak gudang distributor minyak goreng dilakukan Kapolda dan jajaran ini dilakukan untuk mengawal agar tidak terjadinya penimudan atau memainkan harga oleh pihak tertentu yang ingin memanfaatkan situasi untuk meraup keuntungan lebih. Dari dua lokasi gudang distributor minyak curah dan kemasan yang dikunjung Kapolda, stoknya memadai. Warga yang dihimbau agar tidak perlu membeli minyak goreng dalam jumlah banyak untuk stok kebutuhan selama Ramadhan, sehingga semua bisa merata mendapatkan minyak goreng. Harusnya sudah aman. Sebelumnya memang sempat kosong ya? Waktu awal-awal hari itu iya, sempat kosong. Karena kan nggak tahu ya di mana masalah di pabrik, kita juga nggak tahu. Tapi ini nggak langkah lagi ya? Ini nggak langkah lagi. Yang penting itulah, masyarakat jangan panik, itu aja yang penting. Kalau biasa beli satu bungkus 2 liter 2 minggu, ya beli satu bungkus. Saya lihat kadang-kadang beli sampai 2 karton untuk apa ditimbun di rumah. Kemarin hari Senin baru masuk 2.500 karton. Cuman ya kami langsung bagi terus kan, habis kan. Nanti sisanya ketinggalan ini yang belum diantar. Jadi kotanya? Per minggu 2.500 karton. Seperti di gudang distributor minyak goreng kemasan di Aceh Besar. Setiap minggunya, ia mendapat pasokan minyak goreng dari Medan Sumatera Utara sebanyak 2.500 karton untuk didistribusikan kembali ke penjual yang ada di Banda Aceh dan Aceh Besar dengan harga 14.000 rupiah per liternya. Raja Umar, Kompas TV, Banda Aceh Terima kasih telah menonton!